Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi bareng Denny disini jadi di video kali ini part malem ya kemarin Denny sore hari Pak Eko denger nanti gengs tapi ya udah biarin lah kita udah siapin kamera si tuyul ya si tuyul disini jadi emang Pak Eko itu dia kesini duluan bikin video malam duluan ya sebelum dia kesini dia ternyata udah disini karena memang itu banyak yang di DM DM tuh sama viewers yang mungkin tetangga rumah ini gitu ya teman-teman ya nah jadi ibu-ibu itu memang sering sekali melihat rumah ini tuh ada pemiliknya ada orangnya ada yang tinggalin cuma memang belakangan ini entah kemana gitu tapi pas kita masuk dia kaget oh ternyata kok sudah hancur banget ya kirain masih bagus masih banyak properti gitu teman-teman makanya tadi Denny agak kaget nih Pak Eko eksplor kesini malam hari katanya ada yang aneh tapi memang tadi siang nih Denny kesini bukan siang ya sore ya kayak ada yang manggil tapi enggak tahu deh entah ada apa ya ini si tuyul Denny udah siapin disini teman-teman nanti si tuyul nih biar rekam kesana nunggu Pak Eko di bawah dia katanya mau ini dulu mau minum dulu mungkin dia deg-degan atau gimana cuma enggak tahu deh kita jadikan Pak Eko itu sebagai peserta kota pertama ya entah ada apa kalau enggak ada apa-apa ya Dini enggak usah turun tangan begitulah ya teman-teman ya Pak Eko Pak sini Pak ya ini yang jelas lu berani nggak sebenarnya Pak berani nggak berani sih tapi lagi Pak ini seriusan soalnya maksudnya lu disini aja nih yang yang bau-bauan seperti ini disini Pak ini nggak kan udah siap banget tahu duangis iya makanya bebas dan mau ngomong disini bau apa kayak bau apa terserah yang jelas nanti Pak peraturannya seperti biasa itu si tuyul atau kamera CCTV tuh ada di sana teman-teman ya itu mantau ke sini nanti Pak Eko tanpa lighting nggak pakai lampu iya gelap jadi nanti saya cuma kasih senter aja buat Astagfirullahaladzim udah nggak enak berasa iya tapi nggak papa-apa ini satu jam ya entah nanti Pak Eko kuatnya berapa menit atau mungkin bisa satu jam nggak ada fenomena kenapa pun ya ya udah artinya kita tapi nggak tahu deh teman-teman dari tadi Pak nanti di kamera lu pegang jadi lu bisa jelasin disini apa yang terjadi atau mungkin lu ngerasain dingin ke ngerasain panas ke ngerasain ada apa ke bau-bauan apa lu tinggal ceritanya sama penonton ya Oh ya biar penonton tahu gitu ya pokoknya Eko modalnya cuma sahadat sholawat sama bismillah Oke itu aja ilmu padi enggak tuh guma di sini nih kayak ada apa gitu perasaan dari tadi Pak dari tadi ya ini enggak tadi waktu disitu ya ngecek nunjukin kemas Denny adakah yang lewat di sana tuh tapi saya kurang tahu itu beneran dari bayangan sosok yang di sini ataupun bayangan dari kalung atau kelelawar ya tapi kalau mengingat dari historinya keamanan setempat memberitahu Eko bahwa beberapa warga mendengar suara perempuan ya ada-ada videonya ada-ada videonya Oke nanti kita sepilih di sini juga potongan yang katanya beneran ya teman-teman di sini ada yang ketawa gitu deh Oke Lapa Eko nggak usah tunggu lama-lama ya teman-teman ini mungkin videonya nanti yang di sini nih bakal gelap kita lanjut di situ Yul ya situ Yul nanti Denny pantau di bawah jadi Pak Eko ini pegang Eko jadi ini digunakan sebagai seperti apa ya mikrofon lah kamu ya mikrofon ataupun mata Eko nih perwakilannya tapi kemana ini disini di sini eh konyong apa tuh nggak kelihatannya nah terus pakai lighting begini nah ini nih bahannya nih pakai makanya nanti kalau ada papa gue kan bisa pantau nih disini Oh iya iya ya udah gue tinggal dulu ya Pak ya hebat Oke Mas Den jangan lupa ke Madura beli air minum Astagfirullah ditinggal Mas Den langsung gelap banget gelap banget men oke lah ya tapi kenapa Eko tetap berani melakukan tantangan dari Mas Denny karena juga ingin mengedukasi supaya kita jangan sampai takut dengan namanya setan teman-teman karena setan adalah musuh kita ya enggak Nah tadi sebelum Eko ditantang Mas Den awalnya Eko ngajak Mas Den itu ke salah satu ruangan ini yang aromanya itu amis banget baru ngomong Amis udah nggak enak banget perasaan temen-temen dan lokasi ini berada di lantai 2 temen-temen yang Eko rasakan pada waktu explore datang kesini ada suatu ruangan kalau nggak salah di sebelah kiri saya karena Eko nggak bisa ngelihat disini gelap banget bekas toilet tapi luasnya sebesar kamar temen-temen gede banget ini adalah rumah miliarder ya Eko juga dapat info dari warga Eko dapat info dari keamanan setempat yang mengatakan bahwa di dekat rumah Pak Usman ini lokasinya rumah mewah yang dibiarkan kosong 10 tahun lebih infonya ya karena simpang siur ditinggalkan pemiliknya yang jelas ini sangat disayangkan sekali temen-temen temen-temen Eko udah mulai keringetan awalnya nggak enak harus ngeraba ngeraba ya takutnya apa lagi nih sambung-sandung temen-temen harus dihapalin dulu nih samping-sampingnya takut jatuh ke bawah ya ini rumahnya tinggi banget soalnya Astaghfirullah Eko masih deg-degan ya ini padahal perasaan deg-degan ini dari mahrif temen-temen ya Eko tadi ngeceknya sehabis buka puasa soalnya sampai jam 9 malem dan akhirnya Eko keluar terima kasih tau Mas Denny wah lokasinya parah banget Astaghfirullah temen-temen denger nggak ada suara suara perempuan tapi suaranya sedih menangis gitu temen-temen Woi siapa tuh Halo aduh malah kesandung Alhamdulillah minashaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Eko merinding parah disini Oh iya, sampai lupa Eko bawa vap nih Oke, Eko mau nge-fap dulu Parah banget ya Emang kalau rumah sudah lama kosong seperti ini teman-teman Awalnya panas dan pokoknya gak enak banget Makanya buat teman-teman yang masih punya rumah Entah itu ditempati ataupun tidak ditempati Yang jelas harus dirawat ya Karena akhirnya akan seperti ini Jadi sarang hantu kayaknya nih Tuh, kepala Eko pusing banget Perasaan Eko sehat, gak punya dala rendah Tapi jadi pusing banget Teman-teman denger gak? Astagfirullahalazim Suara di bawah atau di samping ya teman-teman Ini apa lagi nih? Tuh Tuh Eh, gue kayak gak denger suara langkah kaki Ada suara langkah kaki teman-teman Halo? Ayo lah jangan nakut-nakutin Kalau memang bener ada hantu di rumah mewah kosong ini Tunjukin Eko pokoknya gak takut Eko gak takut Sama pocong Sama kumpilanak Sama gendruwuk Eko gak takut Mua kita bakalan jadi pocong Jadi Eko gak takut Nggak usah nakut-nakutin Weh Suara langkah kakinya itu seperti dari bagian tengah Mungkin tangga Menuju ke sini teman-teman Mungkin Eko sejenak diam Supaya Eko lebih bisa merasakan Apa yang benernya ada di tempat ini ya Ah, gelap banget Juara langkah kakinya itu semakin dekat Kadang semakin menghilang Biarin aja Karena Eko ini anti kesurupan teman-teman Biarin aja Kalau emang mau muncul Kesini Nabrak Eko Disini ada rekamannya CCTV Misalkan Eko kenapa-napa Ada rekamannya pokoknya Kanan, kiri, atas Nggak bisa ngeliat Beneran teman-teman Kanan, kiri Depan Belakang Gelap banget ya Kok nggak bisa ngeliat Tuh kan Giliran ditungguin Nggak ada teman-teman Eko bau wangi banget Bau wangi banget Bau wangi banget Dimana ya Permisi Buat penunggu yang ada di rumah kosong ini Jangan nakut-nakutin Kalau memang Penunggu disini Punya kekuatan yang kuat Muncul Dari sekian perjalanan Eko Kemana-mana Keliling pulau Belum pernah yang namanya Melihat penampakan Eko Kalau memang Disini ada Eko pengen lihat Gendruwo Pocong kuntilanak itu Ada atau tidak Kalau memang bener ada Silahkan muncul sekarang Aneh banget Banyak suara-suara yang Jelas gitu ya Keras Sejauh ini sih Eko nggak Terlalu Percaya Dengan Adanya penampakan Penampakan Ada di Indonesia Fenomena Seperti Yang tadi Eko sebut Tapi kalau melihat dari Film-film Pokoknya Horror di Indonesia itu Semacam itu Sundelbolong Pocong Gendruwo Tapi di luar negeri Nggak ada kayak gitu Adanya Dracula Yang Eko tahu Semua itu memang ada ya Eko tidak memungkiri Bahwa yang gaib itu Ada teman-teman Karena Allah itu menciptakan Manusia Juga dengan Makhluk-makhluk yang lain Tapi kita beda alam Eko yakin Dengan makhluk gaib Tapi makhluk gaib itu Sifatnya samar Dan kita juga Sebagai umat muslim Harus yakin Dengan yang gaib Teman-teman Karena Sifat Tuhan kita Sifat Allah juga gaib Tidak terlihat Tapi ada Ya Seperti Makhluk gaib Ataupun jin Tidak terlihat Tapi ada Makanya Kalau disini ada Tadi udah banyak suara-suara Kalau memang Jin itu punya kekuatan Silahkan muncul Apapun wujudnya Eko pengen Lihat Oke teman-teman Sekarang sudah Pukul berapa nih Sekarang udah jam Setengah Dua Pagi ya Waktunya Udah Sepertiga malam Biasanya Makhluk gaib muncul Tapi Eko juga merasakan sih Udah pusing banget Pening gitu Makanya Eko jongkok Mana tantangannya Satu jam lagi Masih ada Waktu lama Jam segini nih Jam sepertiga malam Kalau berdoa Mujarat ya Tapi Kalau di tempat Angker Beneran pusing Teman-teman Awannya juga Makin panas Capek juga Yang dinyali Hei Ampun Hei Pasien Pasien Hei Jauh Hei Pasien Hei Pasien 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 Hei Ampun Ampun Pasien Sini Hei Pasien 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 Mas Den Mas Den dimana Mas Den Mas Den Astagfirullahaladzim Aduh Aduh udah udah Jangan sampe sejam dah Pokoknya parah banget itu Pertama kedua Ketiga masih banyak suara yang Eko bisa Bisa agak tenang ya Tapi maksudnya gimana pak Baru berapa menit nih Tapi gak tau udah berapa menit Tapi yang terakhir tuh Gak tau itu Ada yang Terbang suaranya kencang banget Serius Ini udah Mau sahur lagi Kuntilanaknya mau sahur kan Kuntilanaknya mau sahur kan? Kuntilanak 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 Nah gimana Tapi pak Tadi ada Gue juga disini Sempat ada orang itu Nyamperin Tapi balik lagi Lihat gue Takut kali ya Gak tau deh Akhirnya orang juga Gak tau denger apa enggak Tapi Eko jelas banget Suaranya Gak tau ya gelap Eko gak ngeliat Entah dari kanan Kiri Depan belakang Eko gak ngeliat Sumpah lupa Ntar dicek aja Di video kamera ya Berarti tinggal semua tuh disana Nah itu juga Apa Ada Barang-barang ketinggalan Ya udahlah Gue coba cek Lu udah disini aja deh pak Minum dulu aja Oke teman-teman Gak tau deh pak Eko Apa yang dia lihat Yang jelas Gimana sih dia Masuk Kuntilanak Saur Kuntilanak Kirain Ngapain dia Kayaknya Pura-pura Nggak jelas banget Tapi gak tau Ini bau apa Kayak berusaha cek Kayak berusaha cek Berapaan ini Oke Tadi padahal Aduh mana handphonenya lagi Yang buat mantap Tadi padahal Dipantau Diputer-puterin juga Kameranya Tapi pak Eko Gimana ya Ada orang kayak gini doang ya Yang jelas Ini keliatannya Dari sini ya teman-teman Kalau ini mungkin Oh Dini lupa Gak mati ini Taruh aja inilah Lightingnya Ada-ada aja Pak Eko ini Tadi memang Kalau dipantau Dari bawah ya Teman-teman ya Lewat ini ya Lewat monitor ini Teman-teman Kayak gimana ya Sempet seperti Kayak Ada orang di Nggak tau itu bayangan pak Eko Nggak tau apa ya Teman-teman Kayak di dalam lemari Gitu Kayak ada apa Gitu Mungkin ini Videonya Kalau misalnya Nggak Muat Biar Bagi dua aja Teman-teman ya Untuk Gimana ya Karena bingung juga Nih Dini Assalamualaikum Waalaikumsalam Buat penunggu Yang ada di sini Allahumma Salli ala Sayyidina Wa mulana Muhammad Sampai jumpa